Pemerintah Provinsi Jambi mengklaim kebijakan intervensi pasar yang dilakukan di akhir tahun 2023 serta pendistribusi rebantuan pagang berupa beras dari pemerintah pusat. Sukses menurunkan angka inflasi Provinsi Jambi untuk perhitungan bulan Januari. Pelasaran Harian Asisten 2 Set dan Provinsi Jambi Johansah berkatakan, penurunan tingkat inflasi ini diyakini karena kebijakan intervensi pasar yang digulurkan Pemprov Jambi mampu meningkatkan pasukan sejumlah keberintah sebahat bagang di daerah. Mencukupinya pasukan yang diupayakan melalui penggunaan agaran belanja tidak terduga itu, kemudian menciptakan kondisi harga pagang yang stabil. Pemaksimalan penggunaan inflasi didilai semakin positif setelah pemerintah pusat mulai menyalurkan bantuan pagang berupa beras ke seluruh daerah untuk masyarakat menerima manfaat. Berdasarkan perhitungan inflasi bulan Januari yang disampaikan BPS pada tanggal 5 Februari, inflasi Provinsi Jambi berada di angka 2,19% atau turun dari bulan sebelumnya yang berada di angka 3,22%. Angka tersebut mendapatkan Provinsi Jambi menduduki posisi 15 nasional dan terhindar dari 10 daerah yang mencatatkan inflasi tertinggi selama periode Januari. Untuk penghitungan inflasi di tahun 2024, selain kota Jambi dan Bungo, Kabupaten Kerinci kini masuk menjadi daerah ketiga yang menjadi acuan perhitungan inflasi di Provinsi Jambi. Pada penurunan ini adalah pasokan di dua kota, yaitu kota Jambi dan Bungo itu terkait cabai itu sudah banyak. Jadi harganya stabil. Dan ditambah lagi, program BTT yang sudah kita lakukan di akhir tahun itu berpengaruh juga untuk penurunan angka inflasi. Tapi yang jelas, beras juga dan bantuan itu salah satu faktor utama juga untuk mendapatkan inflasi di Jambi. Khusus Provinsi Jambi, kita tidak termasuk daerah Provinsi 10 besar yang tertinggi. Saat ini kita berada di peringkat 15. Dan inflasi kita turun dari angka 3,22, sekarang menjadi 2,99 persen. Nah, kenaik penurunan ini salah satu bukti bahwa tim TPD, Provinsi dan dua daerah IHK itu bekerja. Dari Jambi, Arta melaporkan untuk Jambi 28 TV. Sampai jumpa.